Oke selamat datang kembali teman-teman Untuk pertemuan ini saya akan membahas mengenai chapter 6 untuk part 2 Part 2 itu matanya seperti sama yaitu short dengan popular Cuman bedanya ini lebih kompleks dan kriterianya lebih banyak Saya langsung masuk ke pembahasan tingkat materinya Ini tadi kita sudah kenalan mengenai short dan auto filter Ini sudah kita praktekkan juga di Excel Lanjut ke bagian yang ini short dan customers itu ketika kita mau mengurutkan data dalam bentuk kriteria tertentu Atau kebutuhan tertentu dengan kalian Negara asal saya mau urutan yang pertama itu Amerika Serikat Kedua itu Kanada ketiga itu Sweden Itu berarti kan saya yang menutupkan sendiri urutannya Itu untuk data tersebut ditampilkan Lanjut untuk auto filter Di part 2 ini kita akan membahas mengenai auto filter text dan auto filter numeric Yang lebih kompleks dan lebih kriterianya lebih banyak Kalau tadi kan cuma satu kriteria harus dipenuhi Kalau ini lebih banyak kriterianya Oke ada custom filter itu berarti mau filter text yang lain Ya contohnya misalnya kita yang mau nampilin di atas rata-rata dan di atas rata-rata dan di atas rata-rata Australia Berarti kan saya menentukan ketentuan saya sendiri untuk data tersebut Oke kita langsung masuk deh prakteknya ke chapter 6 2 Nah disini ada 5 perintah soal dan kita langsung masuk aja prakteknya ke Excel Oke Nah disini teman-teman Disini saya sudah menyediakan data ada 5 fit Terdiri dari short 1, short 2, short 3 Auto filter 1, auto filter 2 Disini juga ada kriterianya masing-masing yang berbeda Ya saya mau mengurutkan dulu ya Dari ketentuan short 1 Urutin negara asal Amerika Serikat England, Canada, Australia, dan Cuba Karena dia custom berarti kita harus edit dulu Di bagian Karena saya menggunakan Jadi saya di bagian Excel Terus Preference Ada di bagian Customers Nah disini saya harus edit dulu Karena saya menggunakan Excel New Book Yaitu saya edit sesuai dengan perintah user Yaitu Amerika Serikat Turutannya harus sama dan sesuai ya Kemudian Kanada Sweden Dan Cuba Negara asalnya Langsung di add Jangan lupa Setelah sudah diketik Jangan lupa untuk di add Nanti dia akan muncul di bagian Pindah nih Dari yang tadi List Entries Ke Customers Kalau sudah muncul di Customers Langsung di Customers Lalu kita mau Sort Sort itu tinggal di klik aja Di salah satu headers Di tabel tersebut Lalu di klik data Lalu klik sort Dia akan muncul kotak seperti ini Nah disini jangan lupa Untuk di checklist My List Has Headers Untuk menentukan header kolomnya Lalu jangan lupa tadi kita mau negara asal Pakainya yang Customers Dia akan muncul nih Apa aja yang udah kita custom Tadi ada di urutan paling terakhir Amerika Serikat England, Canada, Sweden, Sweden, dan Cuba Lalu di ok Ingat ya teman-teman Yang kita perhatiin Hanya item yang memang sudah Kita tungguin untuk kita urutkan Yaitu negara asal Benar ya urutannya Amerika Serikat England, Canada, Sweden, dan Cuba Oke Kalau sudah kita lanjut ke SOP 2 Nah untuk yang SOP 2 Ini kita mau mengurutkan Kita mau mengurutkan negara asal Pada urutan perintah yang pertama Berarti negara asalnya disesuaikan Sama perintah yang pertama Lalu nambah lagi nih Ada satu lagi Urutin juga harga akun Secara desending Berarti klik di salah satu header Lalu klik data Lalu klik sort Muncul seperti ini Lalu pilih kolomnya itu Negara asal dulu Karena tadi dia minta Urutan perintah yang pertama Pakai urutan yang pertama Yang Amerika Serikat England Canada Roma Sweden, dan Cuba Lalu kalau sudah seperti ini Ini kan baru satu nih Satu row yang muncul Cara untuk nambahnya Tinggal ditambah aja Di bagian sini Untuk namanya Bawahnya kita minta Harga akhir Secara descending Kalau descending itu berarti Dari largest to smallest Dari besar ke kecil Langsung oke Ya Memang yang kita perhatiin Negara asal Dan harga akhir aja ya Teman-teman Karena itu yang kita rubah Lanjut ke short 3 Untuk short 3 Ini Wow Ada syaratnya ada 3 nih Ya Lebih banyak lagi dari yang sebelumnya Oke Caranya sama Kita mengurutin nama Secara ascending Harga secara descending Kode tiket dari Z ke A Caranya Quick di salah satu Headernya Lalu kalian ke data Lalu ke short Ya muncul seperti ini Lalu kolumnya Pilih nama dulu Nama ascending Ascending itu berarti Dari A ke Z Lalu ditambah Kriteri yang kedua Pengurutan kedua Dari harga Harga descending Descending berarti Dari largest To smallest Tambah lagi Urutan yang ketiga Saya mau kode tiket Kode tiket itu Dari Z ke A Ya Z ke A Berarti descending juga ya Kalau udah semua Kita short dan setting Langsung di ok Nah kita hanya Perhatiin yang bagian Yang memang kita Perintah Sesuai dengan perintah soal ya Kalau dalam pengurutan Memang tampilannya itu Ketika dia lebih dari Satu kriteria Maka tampilannya akan Ngacak gitu Ya karena dia hanya Menyesuaikan dengan kriteria Yang sudah di setting Sama user Oke Kalau sudah menghenti short Kita langsung masuk ke auto filter Nah ini sudah mulai Proses eliminasi nih Nah eliminasinya Lebih banyak Karatnya Oke Kita mau eliminasi data Berdasarkan kode tiket Yang berawalan Huruf G Dan berakhiran Huruf 0 Berarti klik dulu Salah satu reader Klik salah satu reader ya Langkah pertama Klik data Lalu klik Yang icon filter Seperti corong Nah nanti dia muncul Seperti ini Nah setelah udah kayak gini Tinggal tentuin nih Kode tiket ya Kode tiket Tadi saya mau Settingnya itu Berawalan huruf G Dan berakhiran huruf 0 Berarti ada dua dong Kriterianya Berarti saya harus pakai pilihnya yang Begin suite Berawalan dulu huruf G Ya Dan Dan Dia ada kata dan ya Berarti pakenya n Berakhiran Berarti n suite Ini 0 ya Bukan O Diperhatiin Begin suite Minya G Dan End suite Atau berakhirannya 0 Nah langsung di close Dia akan otomatis Muncul Dan data yang gak sesuai Dengan kriteria Kriteria yang tadi kita setting Dia akan mengeluang otomatis Oke Lanjut ke auto filter yang terakhir Yaitu auto filter 2 Wow auto filter 2 nih Syaratnya ada berapa nih Ada 3 Oke Kita langsung klik dulu Salah satu header yang ada di tabel Lalu ke menu data Lalu ke menu filter Pertama ya Harus berurut Kalau filter datanya Dan sort data harus berurut ya Sesuai dengan perintah soal Nama dulu Nama itu dia minta Mengandung dua huruf E Berarti saya harus pilihnya Bagian Contents Dua huruf E Berarti Tabte yang udah kita pelajarin ya Bintang E Bintang E Bintang Gitu Nah Lalu kalau sudah Yang pertama Udah Yang kedua Harga akhir Harga akhir Saya hanya mau menampilkan 275 juta Berarti yang 220 juta Saya ancak Oke lanjut yang syarat terakhir Yaitu negara tujuan Mengandung dua huruf A Berarti Sama kayak tadi caranya Diklik filternya Lalu contents Dua huruf A Pakai bintang ya Kalau mengandung Bintang A Bintang A Bintang Oke Berarti yang muncul Hanya data Atau selama Selena Gomez Dan Adele Ya untuk Yang memenuhi Syarat dari Part 2 Baik teman-teman Untuk chapter 6 Dari part 2 Sudah selesai Dibahas Tetap semangat Dan terus Nantikan Untuk lebih mudah Mengerti Eksil Dan memudahkan Pekerjaan kalian Dan juga Jangan lupa Kalau tidak Ada yang belum Dipahami Langsung bertanya Dan Semoga Pertemuan kali ini Mudah dimengerti Dan Kita sampai jumpa Di pertemuan Chapter 7 Oke Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa